Dipersembahkan oleh BRI Syariah Padi Din, kita sudah stretching-stretching tadi ya, olahraga ringan aja, yang gak usah dipaksa-paksain gitu kan ya, nah olahraga itu biasanya juga bisa memperpanjang silaturahim, mudah-mudahan bisa juga memperpanjang umur, Paling gak, kalaupun umurnya terbatas, diisi dengan sehat gitu kan, dan memang perintah kan, olahraga itu perintah, jalan kaki, bergerak, itu kan semuanya sebagian dari ajaran agama kita, betul Pak, jadi umur bertambah, tapi aktivitas tetap sehat, kuat, nah ngomong-ngomong soal umur nih Pak, Basnas, saya tadi sudah selidik-selidik gitu ya, Basnas ini tanggal 17 Januari, ulang tahun yang ke-13 ya, tahun 2014, betul, nah, pasti ada ini dong Pak, sesuatu yang khusus gitu kan, angka 13 khusus nih ya, Angka 13, 2014 pula, khusus, apa nih yang mau dilakukan oleh Basnas, mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus itu Pak? Sebenarnya kita penguatan-penguatan ya, tahun sekarang ini tahun konsolidasi dan penguatan, 2013, 2013 hingga 2014 itu, karena ada perubahan, berdasarkan undang-undang yang baru kan ada perubahan, perubahan struktur kepengurusan, tetapi yang ingin saya bangun itu, dan sekarang sudah mulai dirintis, membangun sebuah sistem, sehingga ada sistem persyakatan nasional, nanti siapapun pengurusnya kalau sistemnya sudah jalankan, enak ya, dan kita kan ada sistem pendidikan nasional, ada segala macam sistem, Nah, saya mencoba dengan teman-teman itu meletakkan dasar bagaimana upaya kita untuk membangun sistem persyakatan nasional, dan itu dengan lima pilar, ya, lima pilar itu pertama adalah sosialisasi edukasi yang terus menerus, sehingga masyarakat dan kita semua faham bahwa persyakatan itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, penguatan lembaga. Penguatan kelembagaannya. Bagaimana amilnya, amil yang berkualitas, yang berakhlak, punya integritas pribadi yang jujur dengan sistem IT, jaringan, networking. Yang ketiga, dengan program pemberdayaan yang menyebabkan semakin melahirkan orang-orang yang asalnya mustahik menjadi muzaki. Itu yang menjadi concern kita. Yang keempat, yaitu dengan menguatkan peraturan-peraturan. Salah satunya tadi undang-undang yang berbaru itu ya. Kemudian peraturan basnah, peraturan kaitannya dengan pemga bagaimana dan lain sebagainya. Kita coba dalam bentuk etika juga, etika amil ya. Dan yang kelima adalah sinergi. Sinergi dengan siapa saja? Dengan semua. Dengan ormas Islam, perguruan tinggi. Supaya Zakat itu jangan dianggap milik Basnas. Zakat adalah milik umat. Basnas itu hanya sekitar lokomotif saja untuk menggerakan. Tapi sebenarnya ini kan umat yang harus bergerak. Dan sebuah sentral yang supaya itu transparan. Supaya itu tidak punya standar ganda gitu ya. Jadi standarnya satu begitu ya Pak ya. Satu betul ya. Jadi siapapun juga yang berhadapan dengan apakah itu Basnas Pusah, ataukah Basnas Daerah. Itu SOP-nya sama. Itu yang kita harapkan. Muzaki dilayani sama. Mustahik juga dilayani. Jadi jangan sampai kalau Muzaki 100 juta lama melayani. Kalau yang 1 juta sebentar. Itu ada SOP-nya. Semua layani sama. Muzaki siapapun juga. Berapapun juga. Mustahik apapun juga. Ya. Itu harus dilayani dengan sepenuh hati. Dengan sebaik-baiknya. Sehingga Basnas menjadi teman. Menjadi sahabat dari masyarakat. Baik Muzaki maupun juga. Muzaki itu sebenarnya cita-cita kami bersama-sama. Alhamdulillah sementara ini kan teman-teman juga sudah memahami. Para pengulus Basnas. Para Amilin Amilat. Mereka memahami ini sebuah cita-cita besar ke depannya. Harus kita bangun bersama-sama. Sekarang ini mungkin beberapa lembaga Amil Zakat. Atau bahkan banyak lembaga Amil Zakat. Itu sudah. Sudah menyatu sekarang. Sudah menyatu ya. Sudah mau dikoordinasikan oleh Basna Lembaga Amil Zakat. Ya. Alhamdulillah. Karena sudah tidak ada masalah. Ya karena. Apa sih yang harus kita permasalahkan. Masalah kita cuma bagaimana. Menjadikan. Menjadi orang berzakat. Percaya kepada kita. Ya. Dan zakat itu bisa dimanfaatkan ser-optimal untuk kepentingan. Para mustahik. Dalam pengertian luasnya pendidikannya. Kesehatannya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lah semuanya juga. Teman-teman sahabat-sahabat saya. Para pengurus Basna. Pusat maupun daerah juga. Mereka juga punya pikiran yang sama. Bahwa ini sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena begitu besar manfaatnya buat masyarakat. Sepertinya olahraga santai kita sore ini. Juga sudah membuat kita berkeringat. Ngobrol-ngobrolnya juga sudah banyak. Yang bisa digali dari seorang. Pak Didin. Ya ya ya. Agak panas nih Pak. Apa kita akhiri dengan membersihkan diri kita? Boleh. Boleh sih. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.